Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit amin ya rabbal alamin Dan jangan lupa guys Untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan Pada kita selama ini Oke guys, hari ini saya akan mereaksi Satu video Yang datang dari MTAS Productions Sudah lama ya guys, nggak lihat MTAS Productions ini Kali ini dia ada satu video Yang cukup menarik Menampilkan parodi ya Parodi dari Sheriff Saya sebenarnya belum nonton filmnya Tapi ini mungkin akan membantu saya Untuk memahami film yang sesungguhnya Walaupun ini versi parodinya guys Mungkin akan seperti trailer Atau seperti apa saya nggak tahu guys Karena saya belum lihat Oke, kita lihat sama-sama aja guys Seperti apa videonya Mu'is hot chicken Oh ini penajaknya nih Aku dari Minhan Nama aku Sheriff Nama aku Sheriff Panggil aku Sheriff Yelah Eh, 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 siat Nama tu Sheriff Tak panggil apa lagi Polis 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 Negara kita digeparkan pada hari ini Dengan kehadiran seorang pembunuh mister Apa yang dia buat adalah Untuk menyampaikan kepada pihak polis Sesiapa sahaja yang terlibat Dengan barangan boykot Barangan boykot Layak dibunuh Oh, layak dibunuh Dari bayat akan dibalut Seperti balutan bagi Akhir sekali Saskat akan menaburkan pikir Akhir sekali Kati-kati Oh, ini sih Sekopan tu ni Seakan-akan Mangsa Dihitam Tiba-tiba ke boykot Boikot tu apa? Dari bayat Malaysia Dan dia menggelarkan dirinya Sebagai Tuduk-tuduk 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 Mac Killer Bener guys Mac Killer ni Mac D Maksudnya ini ya guys Eh, nggak tau sih Saya Takut salah juga sih guys Bener kan Mac D Maksudnya guys Burger ni tu kan Biasanya Mac D dia Nggak mungkin Burger Ramli kan Dan Mac Killer itu Adalah seorang Anggota polis Wih Wih Ini yang benar Ini ada di film ini Di trailernya ini ada Benar Tuduk yang digunakan Suspek Merupakan tukus Milik Tony Ifrit Tony Ifrit Ketua kata makanan Boykot terbesar Dekat di karim Oh, Tony Boykot terbesar Ini Miriam Tidak akan detang Menyelakkan aku Perkenalkan SCP Wong From Specialty Putty Detective Uih Uih Bapak asyik nak bapak Tidak-tidak Ada penyianat Dalam jabatan kita ni Kak Ledi kau tu Ada Lepas Syadah Ada Allah Hmm Ada Muhammad Hmm Nak malikah Dengan sejarah Iksan ni Oh, ini make killernya Makan pelu-pelu Isak Uih Uuuuh Kau buat apa ni Nas Noranglah Uih Uuuuh Kau torah Islam Nas Kalau kau Langgar hukum Allah Umat kita Jadi apa Uuuuh Ini si Nas Nama ni Uuuuh 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 Ini padulah Ini Ahsan Wow Wow Lek 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 Kau apa lah kat sini Aku dah check background dia Huh Huh Selalu Tenggit nanti online Dia tukar background dia Uuuuh 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 Kita bukan apa-apa Tenggit 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 Uuuuh 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 Teknen 까지 Hehehe Hehehe Aduh Aneh Aneh Hehehe Aneh banget ya Perkara Makan makanan boycot Sembunyi-sembunyi dia makan Aduh Bunyinya Wah aku tahu kan Boikot Polis Plain terangkan asing Aku akan pastikan Aku masih dalam Tidak, Kristian Eh eh Lepasannya It's ibupoten Resort chicken local product Oi Hehehe Dah begini tadi Ini plot twistnya Wuhuhuhuh Bagaimana gini-gini Hahaha Kenapa gini-gini? Apa juga? Hahaha Kau tahu berapa itu? Hahaha Hahaha Orang Islam yang pasang keburuk Dengan sedari Islam di sini Wuih Tidak tahu kenapa Saya rasa kira sangat datang ke aku Inspector Wani ID dia kena belum dengan orang dalam Dan dia terkobat maksimisi yang di cover Lepaskan akulah engineer Israel Hahaha Hehehe 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 Dia tak nangis lah guys Jom kita kasih dia kenduri Hahaha Hehehe Hehehe Aku tak makan lah makanan boycott Aku nak muis hot chicken Sekarang ni Diorang dah buka outlet Habislah korang Hehehe 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 Keren ini iklan ni Iklan ni Iklan muis hot chicken Dengar si Iklilah ini keren iklan Iklan muis ini guys Iklan muis hot chicken ya Muis hot chicken ya Wah benar keren ini Ini hafal kenapa dia Ini hafal kenapa dia Iklan muis hot chicken ya Nais Ini Islam yang beli barangan boycott Tak kisah Pasal saudara kita dekat Gaza tu lah Wis Ada pesan-pesannya guys Masa raya kedai banyak tu tu Tuang tu paksa Anak merangkan lapar Oh ya benar Kau tak tahu Belakang cerita Nais lapar keseluruhan boycott oh gila sih apa segitunya gila ini yang masih beli barangan makanan boycott harus dibunuh makanan dia orang baik kau bagi alternatif makanan lokal yang kita ada makanan hot chicken kan ada eh kalau kau sibuk nak tuduh aku baik kau bagitahu aku apa kau dengan boycott buat dalam bilik dia oh ini yang dituduhin aku dah kaya narkoma aku dah kaya narkoma aku tahu kau ada bukti kau tak ada bukti kalau kau tu tak ada nilai kama-kama ini mesyu ini serif tiktoker tu masuk penjara tiktoker siapa guys tiktoker dia masuk penjara siapa guys ruang nombor 1 jangan sesekali percaya dengan polis yang akan berdiri wuih jadi berantemnya ini yang akan berdiri oh iya gak boleh dalam islam wuih keren arud ajis arud ajis arud ajis bantung gini wuih beneran 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 menang jari jom dapatkan muiz hot chicken di kioskios berdekatan anda hari ini jemput datang di kioskios di mua johor alamak alamak muiz hot chicken kan ada halal dah sempurna haaah semangat yang kau bro nak tegak agama kau sampai hilang banduan aku pun hati bro aduh belanja sikit bro mat blurry semalam sedap oke gila oke gila beneran aduh gila beneran kejam juga ya selamat adalah bersangka baik daripada besar kata oh ini ada pesannya guys tidak rasa orang mau lempar tuduhan kepada orang lain dengan kesih yang tidak menuduh dengan keberan main kenderaan itu kembali padanya jika saudaranya tidak terbukti mungkin guys ya ini dah terhalang oke guys itu tadi seri parodi ternyata iklan produk apa sih kayak ada french fries ada ayam apa gitu ya tadi ada ayam keju gitu kan keju terus apa lagi itu enak banget guys kelihatannya sih enak sih ya kedengarannya juga enak gitu menggugah selera ini iklan guys ternyata ini tuh iklan muis hot chicken itu dan gila banget guys ini muis hot chicken ini berapa berani bayar MTHS ya hampir keren banget iklannya kayak gini guys sinematiknya terus korelasi antara film seri dengan alur cerita yang makanan boycott itu ah gila sih keren guys ini orang-orang kreatif di belakangnya guys ya sampai narasi-narasi yang ada di seri ya guba segimana macam agar relevan dengan iklan ini iklan muis hot chicken ini guys dan masuk memang masuk dan menjadi tambah lawak ya menjadi kelakar ketika memang itu dikaitkan bukan dikaitkan sih dipaksakan gitu untuk sama dengan trailer serifnya dimana kita lihat tadi orang dibalut seperti burger lalu dikasih mentimun diatasnya ya gitu kan ya gitu lah unik lah jadi memang kalau dijadikan film pun ini make killer ini itu ceritanya relevan guys tapi maksudnya dalam hal yang lucu ya dalam hal yang lawak pun ini bisa menjadi sebuah film baru guys menurut aku bagus loh ini sumpah ini harus menurut aku harus digaram jadi film ini justru tema yang kayak gini yang gak pernah bisa kita dapatkan guys di teater-teater di film-film tema-tema kayak gini yang konyol sebagai penikmat film hal ini masih bisa dicerna gitu guys tema-tema seperti ini tuh justru membuat angin segar menurut aku guys ya untuk perfilman baik di Indonesia sama di Malaysia ya kita gak harus kok gitu berdasarkan realita berdasarkan sesuatu yang memang masuk akal gitu kan untuk film itu gak harus seperti itu sebenarnya hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu tuh harus sih guys menurut aku ini film-film konyol seperti ini harus dibikin film sih sumpah aku dukung banget ya kalau jadiin film MTHS dengan produksi dan cinematografi tadi ya color gradingnya kayak gini kenapa gak buat film aja sih gitu ya kalian mungkin bisa adaptasi film yang lain cuman dimasukin kayak gini lagi gitu parodi lagi yang konyol kayak gini salut deh aku kalau yang full aku akan nonton aku akan nonton sumpah keren keren banget guys nah di film ini juga ada pesan-pesan ya pesan-pesan moral pesan-pesan dari agama untuk kita semua agar intinya sih mendukung Palestina ya dengan memboykot produk-produk yang bisa kita boykot yang bisa kita lakukan ya walaupun mungkin kita gak bisa beri bantuan lebih ya doa mungkin udah pasti kita berikan doa ya tapi ada hal lain nih level lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan memboykot makanan-makanan cepat saji yang mendukung program-program Israel dan itu berhasil di Malaysia beberapa kedai ya kedai make di tutup gak lagu gila keren banget kalian guys kalian keren banget bukan hanya rugi ya tapi tutup itu udah bangkrut udah kapok lah mereka oke sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati